Sejumlah artis dikabarkan terlibat kasus prostitusi. Bahkan beberapa di antaranya memiliki nama besar. Kasus artis yang terlibat kasus prostitusi ternyata berhasil menghebohkan publik. Parahnya seolah tak pernah jerah, semakin hari kasus artis yang terlibat kasus prostitusi semakin bertambah. Nah pada video berikut Mimin akan merangkum 10 artis yang pernah terlibat kasus prostitusi artis. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama Tias Mirasi. Dalam putusan perkara mucikari Robi Abbas serta dalam berita acara pemeriksaan BAP Robi. Nama Tias disebutkan di sana. Namun walaupun Robi menyebut nama Tias. Tetapi ia tidak benar-benar melampirkan bukti. Di sisi lain Tias pernah cek cok dengan Anggita Sari. Menurut Anggita dia selalu diminta untuk menutup. Nutupi pekerjaan Tias sebagai seorang pes. Akibatnya hubungan baik mereka berdua pun tercoreng, hingga tersebar di media sosial. Namun sekarang Tias sudah kembali aktif di dunia hiburan. Yang kedua Fernita Syabila. Di bulan yang sama polisi mengungkap kasus prostitusi dengan inisial V. Diduga kuat bahwa inisial itu mengacu pada Fernita Syabila. Penangkapan Fernita Syabila dilakukan di sebuah hotel di kawasan Bandar Lampung pada tanggal 28 Juli 2020. Di awal penangkapannya Syabila menepis dirinya terlibat kasus prostitusi. Yang ketiga Sintiara Alona. Sintiara Alona disebut-sebut warganet sebagai artis yang baru ditangkap dalam kasus prostitusi. Namun polisi belum mengungkap dan mengklarifikasi hal tersebut. Sintiara Alona sendiri pernah terjerat prostitusi anak. Ia difonis 10 bulan penjara karena menyediakan hotel untuk tempat prostitusi. Yang keempat Putih Revitasari. Nama Putih Revitasari ikut terseret saat polisi menangkap Nikita Mirzani di sebuah hotel mewah pada tahun 2015. Dari keterangan kepolisian. Putih Revitasari memasang tarif 50 juta rupiah dalam sekali kencan. Putih sendiri ditangkap saat polisi menyamar sebagai jasa pelanggan prostitusi. Dan sekarang mantan model kecantikan ini menghilang dari dunia hiburan. Dan bahkan ia sudah menghapus akun media sosialnya. Yang kelima Anggita Sari. Anggita Sari termasuk artis yang terlibat kasus prostitusi. Model yang dikenal dengan penampilannya yang seksi ini pernah terjerat kasus prostitusi di tahun 2015 lalu. Anggita Sari tertangkap basah oleh polisi saat melayani teman kencannya. Diketahui pula saat itu Anggita Sari memasang tarif 7,2 juta dalam sekali kencan. Tetapi sejak berkeluarga dan memiliki anak. Anggita Sari mulai berhijrah. Sebab berapa foto-foto seksinya yang dibagikan di Instagram sudah dihapus. Yang keenam Hesti Ariatura. Artis dengan inisial H ini, masuk dalam daftar artis yang terlibat kasus prostitusi. Pedangdut yang dikenal dengan single lagu yang berjudul Klepek-Klepek ini ditangkap polisi pada Februari tahun 2016. Saat digrebek Ariatura sedang bermesraan dengan pria di kamar hotel. Di saat itu pihak kepolisian Polda Lampung menemukan barang bukti yaitu alat kontrasepsi di kamar hotel. Penangkapan Hesti tersebut menguatkan pihak kepolisian bahwa adanya jaringan prostitusi artis di Indonesia. Yang ketujuh Nikita Mirzani. Pada tahun 2015 pihak polisi berpura-pura sebagai pengguna jasa dan lalu menangkap Nikita Mirzani dan Putih Rafita. Di kawasan hotel berbintang di kawasan Jakarta Pusat. Polisi mengungkap tarif Nikita Mirzani dalam 3 jam sekitar 50-120 juta. Yang kedelapan, Faye Nicole Jones. Faye Nicole Jones termasuk artis yang terlibat kasus prostitusi paling menghebohkan publik. Karena Faye masih berusia belasan tahun. Faye terciduk oleh kamera CCTV sedang menginap. Di hotel bersama seorang narapidana dalam kasus korupsi yang bernama Tubagus Hairi Wardana. Peristiwa itu terjadi pada Juli tahun 2018 lalu. Dan masih diselidiki sampai sekarang. Bahkan Faye diminta keterangannya oleh pihak KPK. Atas kaitannya bersama Tubagus Hairi. Atas kasus korupsi. Dan menurut keterangannya Tubagus membayar tarif 2,6 juta per malam. Yang ke-9. Amel Alfi. Nama Amel Alfi menjadi artis pertama yang ditangkap polisi dalam kasus prostitusi. Polisi menangkap Amel Alfi yang sedang melayani seorang pria di hotel berbintang di Jakarta, pada Mei tahun 2015. Dari keterangan polisi Amel Alfi memasang tarif 80 juta dengan 7 juta untuk pembayaran di awal. Saat itu dia diamankan dengan Robi Abbas yang merupakan seorang mucikari. Yang ke-10. Ana Hanifah. Pada Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 dini hari, Hana Hanifah ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah hotel di Medan. Saat itu ia berada di dalam kamar hotel bersama seorang pria berinisial A, yang mengaku sebagai karyawan swasta. Sebelum menangkap keduanya, polisi sudah menangkap tersangka lain yang berinisial R, di lobi hotel pada Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 sekitar pukul 8 malam. Hana Hanifah saat itu hanya menjadi saksi dan langsung dipulangkan ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!